Dari kabar arus mudik, jelang arus mudik sejumlah wilayah di Jawa Timur harus mendapat perhatian khusus karena rusak dan tingkat kerawanan yang tinggi. Di jalur utara, proyek perbaikan dan pelebaran jalan penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah di wilayah Kabupaten Tuban dipastikan tak akan rampung sebelum lebaran. Kondisi yang sama juga terjadi di jalur tengah bypass Mojokerto maupun jalan alternatif Flosso-Jombang. Sedangkan di jalur selatan Trenggalek, bahaya longsor dan minim yang penerangan jalan menjadi ancaman pemudik. Di Tuban, hingga 15 hari menjelang lebaran, proyek perbaikan dua jembatan dan pelebaran jalan raya nasional di Desa Suci Harjo, kecamatan Parengan yang menghubungkan Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah masih terus berlangsung. Bahkan proyek yang dimulai bulan Mei 2016 lalu itu baru menyelesaikan 50% dari total panjang 5 km, sehingga bisa dipastikan proyek tidak akan rampung saat mudik lebaran nanti. Akibatnya, para pemudik harus bersiap menghadapi kemacetan yang akan terjadi jika melintasi jalur ini. Sementara di jalur tengah, tepatnya di bypass Mojokerto, terdapat dua titik kemacetan di jalur yang menghubungkan Surabaya ke Jawa Tengah tersebut. Salah satunya di titik jalur perlintasan kereta api yang membelah jalan raya bypass Keboan Mojokerto, di mana di jam-jam tertentu di siang hari, jalur transnasional ini dipastikan terjadi kemacetan panjang. Selain rawan kemacetan, jalur transnasional ini juga rawan terjadi kecelakaan. Di sepanjang jalur ini masih terdapat sejumlah titik jalan yang masih bergelombang, serta berlubang dan belum dilakukan perbaikan. Kalau untuk yang rawan laka, yang di Keboan nanti kita siapkan pos pantau di situ, nanti petugas ada di sana, kemudian kita kasih himbauan bahwa di sini sudah ada rawan laka. Kemudian untuk yang di rawan macet, kita akan berdayakan personil di sana sama tim urai yang ada di sana. Namun di jalur alternatif Mojokerto-Jombang di utara Sungai Brantas juga bukan tanpa kendala. Jembatan Ploso yang merupakan jembatan satu-satunya penghubung antar provinsi yang menghubungkan Jombang, Lamongan, Tuban hingga ke Jawa Tengah ini juga menjadi salah satu titik rawan kemacetan. Beberapa kerusakan terjadi di sejumlah titik jembatan yang dibangun pada tahun 1985 ini, seperti tembok yang sudah nyaris ambruk, pondasi yang retak hingga pagar pembatas yang putus. Bahkan sejumlah pengendara merasa khawatir saat melintas karena kondisi jembatan terasa bergoyang. Namun kekhawatiran pengguna jalan tersebut dibantah pihak PU, Bina Marga Kabupaten Jombang. Meski usianya tinggal 10 tahun lagi, namun jembatan dengan panjang kurang lebih 500 meter, dengan lebar 5 meter tersebut masih layak digunakan. Sementara di jalur selatan, yang setahun terakhir menjadi salah satu jalur favorit untuk pemudik dari Jakarta, Jawa Barat maupun Jawa Tengah, yang handak menuju Kabupaten Trenggalek, Tulungagung, Bitar maupun Malang, cenderung terbebas dari kemacetan. Meski demikian, pemudik yang akan melalui jalan nasional di Trenggalek perlu meningkatkan kewaspadaan. Beberapa ruas jalan di wilayah kecamatan Tugu, Trenggalek ini, rawan longsor dan pohon tumbang. Selain rawan longsor, kewaspadaan pemudik perlu dilebih ditingkatkan apabila melintas pada malam hari, karena minimnya penerangan jalan. Sementara beberapa marka jalan, kondisinya juga telah memudar, bahkan hilang di beberapa tikungan jalan. Tim Liputan, Jawa Timur